Demi menekan penyebaran COVID-19, masyarakat harus berperang aktif dengan mengubah perilaku dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat menggelar pernikahan impian. Menggelar pernikahan impian kini harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, seperti yang disimulasikan Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia atau ASPE di DPW Jawa Timur. Protokol kesehatan diperlakukan mulai dari undangan berbarcode, kewajiban menggunakan perlengkapan alat pelindung diri, hingga pengaturan jarak fisik yang harus dipatuhi para tamu, pasangan pengantin, dan panitia penyelenggara pernikahan. Undangan digital lengkap dengan barcode wajib dipindai sebelum memasuki ruangan sekaligus menjadi kode pengambilan suvenir. Semua petugas wajib mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan. Meja yang biasanya diisi 10 kursi, kini hanya boleh digunakan 5 orang saja, dengan meja-meja ditata berjarak 2,5 meter. Para tamu juga dilarang berpindah tempat duduk dan bergelombol. Semua makanan tidak dihidangkan secara perasmanan, melainkan diantarkan pramu saji. Pelaminan didesain memanjang dengan jarak antara pengantin dan orang tua, sekitar 3 hingga 4 meter. Wajiban jaga jarak juga wajib dipatuhi saat berfoto. Satu hal yang menjadi perhatian adalah sistem sirkulasi udara di ruangan tertutup yang hanya mengandalkan pendingin udara saja. Bila semua protokol kesehatan saat pesta pernikahan dilakukan dengan disiplin, diharapkan semua pihak akan tetap aman dan sehat saat menggelar pernikahan impian. Triburoto Punawanto, Surabaya, Jawa Timur